Menurut gue, ini adalah salah satu kasus yang menarik, karena selain kasus ini belum terpecahkan sampai sekarang, para polisi yang menginvestigasi kasus ini sampai digoblok-goblokin. Bukan, ini gue bukan pencemaran nama baik ya, tapi emang bener kejadiannya sang pelaku bener-bener nge-goblok-goblokin polisi. Kasus ini sering banget dinamai dengan sebutan monster dengan 21 wajah. Tapi sebelum kita masuk ke cerita tersebut ya, Hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyalain ini notifikasinya, lalu sebarkan video ini ke teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk kali ini. Pada tahun 1982, ada perusahaan besar dari Jepang yang gue yakin lo pasti pernah mendengar namanya. Perusahaan ini bernama Glico. Perusahaan Glico pada tahun tersebut dipimpin oleh seorang bapak-bapak yang bernama Katsuhisa Ezaki. Sedikit info ya, tadinya perusahaan Glico itu dipimpin oleh bapaknya Katsuhisa. Lalu pada tahun 1982, Katsuhisa lah yang memimpin perusahaan Glico. Di bawah kepemimpinan Katsuhisa, perusahaan Glico ini berjalan dengan lancar sesuai dengan ekspektasinya. Namun, pada tahun 1984 muncul kejadian aneh. Jadi, kejadian aneh ini bermula pada tanggal 18 Maret tahun 1984 sekitar jam 9 malam. Pada malam itu diketahui ya, ada dua orang misterius yang menggunakan topeng dan juga bersenjatakan pistol masuk ke rumahnya Katsuhisa. Dua orang ini, gue sebut aja duo fulan ya, masuk ke rumah Katsuhisa dengan begitu mulus. Mereka tidak membobol paksa atau memecahkan jodela atau mengoprek kunci rumah. Enggak, mereka tuh seakan-akan bener-bener mulus lah masuk. Seakan-akan si duo fulan ini itu punya kunci dari rumahnya Katsuhisa. Pas duo fulan ini masuk ya, dengan cepat mereka langsung memutuskan kabel telepon dan juga menonaktifkan alarm yang ada di rumah Katsuhisa. Setelah itu, mereka langsung masuk menuju kamar anaknya Katsuhisa dan mengikat anak-anaknya Katsuhisa. Duo fulan lalu masuk lagi tuh ke kamarnya Katsuhisa dan mengikat istrinya Katsuhisa yang bernama Miki Eko. Miki Eko pada saat itu tidak berkutik karena dia bener-bener kaget, heran dan bingung dengan kehadiran duo fulan. Miki Eko tuh udah minta ampun dan minta pertolongan tuh. Bahkan beliau juga menawarkan sejumlah uang kepada duo fulan agar mereka pergi. Namun, duo fulan ini malah bilang, Diam, uang itu tidak relevan. Setelah mengikat Miki Eko, duo fulan ini langsung menuju kamar mandi dan langsung mengikat Katsuhisa. Katsuhisa ini posisinya pada saat itu sedang berendam tuh di bathtubnya dia. Dia waktu itu lagi santai lah, lagi berendam di air hangat melepas capek kerja. Katsuhisa juga gak sempat berkutik ya karena dia lagi mandi, lagi telanjang, lagi santai parah. Setelah Katsuhisa terikat, duo fulan ini lalu membawa Katsuhisa pergi. Pada malam itu ya, secara singkat, terorganisir dan juga cepat, Katsuhisa diculik oleh duo fulan. Gak lama ya, Miki Eko berhasil melepas ikatannya sendiri dan melepas ikatan di anak-anaknya juga. Dia langsung tuh menghubungi polisi dan polisi dengan cepat langsung pergi menuju ke rumahnya Katsuhisa. Karena Katsuhisa merupakan pemimpin di salah satu perusahaan terbesar di Jepang, heboh dong satu negara, polisi semua langsung mengerahkan segala upaya untuk membongkar siapa sebenarnya duo fulan ini. Semua orang yang ada di dalam sirkelnya Katsuhisa itu diperiksa. Entah itu keluarga, rekan bisnis, musuh bisnis, tetangga, semuanya diperiksa pada malam itu juga. Berita mengenai penculikan Katsuhisa ini juga menjadi trending topic tuh di televisi. Otomatis masyarakat Jepang pun tahu mengenai kasus penculikan ini. Lalu besok harinya, kepolisian Jepang itu menerima surat yang berisi permintaan tebusan. Surat ini dikirimkan oleh duo fulan dan isi suratnya adalah duo fulan meminta tebusan uang sebesar 1 miliar yen dan juga 100 kilogram emas. Jumlahnya itu kalau sekarang ya setara dengan 10 juta dolar dan kalau dirupiahkan itu banyak banget lah ya. Nolnya kebanyakan, capek gue ngitungnya. Kepolisian Jepang, keluarga Katsuhisa dan juga perusahaan Glico. Ini kaget dong dengan permintaan tebusan dari duo fulan. Ini tebusannya tuh banyak banget ya. Ini bagaimana nih kita nyari uang buat memenuhi tebusan duo fulan ini. Pas mereka lagi berpikir mengenai cara mereka untuk memenuhi tebusan, 2 hari setelah penculikannya Katsuhisa atau lebih tepatnya pada tanggal 20 Maret tahun 1984, Katsuhisa itu tiba-tiba muncul di kantor polisi. Dia muncul dengan keadaan baik-baik aja. Bahkan dengan kondisi dia tuh sudah berpakaian. Kan tadi dia diculik dalam keadaan telanjang tuh karena lagi mandi. Pas balik, dia udah berpakaian lengkap. Kepolisian Jepang, keluarganya dan juga publik ini tiba-tiba bingung. Kok lo tiba-tiba muncul? Amin, bukannya lo sekarang lagi diculik ya? Katsuhisa lalu membuat konferensi pres dan bercerita mengenai peristiwa penculikannya. Nah, menurut gue ceritanya dia ini agak aneh nih. Jadi pas dia diculik, dia dibawa tuh ke sebuah gudang misterius. Pas ketika subuh hari, ikatannya ini agak kendor. Alhasil Katsuhisa itu bisa melepaskan dirinya dari ikatan duo fulan. Kebetulan juga, Katsuhisa ini ditinggal sendirian di gudang misterius. Gak ada yang jagain Katsuhisa ketika dia disekap di gedung misterius. Pas itu, dia langsung keluar dari gudang misterius dan disini dia notice bahwa oh, gudang misterius ini adalah gudang yang dekat dengan tempat kerjanya. Dekat dengan kantor pusat perusahaan Glico. Yaudah deh, Katsuhisa lalu berjalan sebentar dan melihat dua orang petugas rel kereta yang lagi maintenance. Dia lalu meminta petugas rel kereta untuk menghubungi polisi dan dianterin tuh ke kantor polisi. Dari situ deh, Katsuhisa bisa bebas. Menurut gue ya, cerita Katsuhisa ini agak aneh. Karena pertama, kalau duo fulan ini serius menculik Katsuhisa, seharusnya ya ikatannya Katsuhisa itu gak boleh kendor sama sekali. Dipakein rantai lah, pakein tali baja atau apalah sekiranya yang gak bakalan kendor. Kedua, Katsuhisa ini diculik dan disekap di gedung yang dekat dengan kantor. I mean, kenapa Katsuhisa disekap di wilayah yang sekiranya dia kenal? Kenapa gak di tempat yang asing yang jauh aja gitu? Ketiga, tidak ada orang yang mengawasi Katsuhisa ketika disekap. Nah lagi-lagi, kenapa gak ada yang ngawasin? Ini aneh nih. Nah, walaupun Katsuhisa udah bebas nih, dia lalu dimintai keterangan oleh polisi sekiranya siapa pelaku dari penculikan dan siapa identitas dari duo fulan ini. Sayangnya, Katsuhisa itu tidak bisa menjelaskan dan tidak mengetahui sedikitpun petunjuk mengenai siapa identitas duo fulan. Pada saat itu ya, berita mengenai penculikan dan bebasnya Katsuhisa itu menjadi viral di masyarakat Jepang. Masyarakat itu kayak, oh, ini kayaknya ada yang aneh nih. Ini kayaknya ada konspirasi nih. Lalu, pada tanggal 10 April tahun 1984, dikabarkan bahwa terjadi kebakaran di beberapa mobil yang ada di luar kantor pusat Glico. Polisi dan juga pemadam kebakaran yang menginvestigasi kebakaran ini menyimpulkan bahwa mobil yang terbakar ini merupakan kasus arson. Sikat cerita ya, mobilnya itu, itu sengaja dibakar oleh seseorang. Seseorangnya siapa? Polisi dan pemadam kebakaran tidak mengetahuinya. Lalu, pada tanggal 17 April tahun 1984, sebuah wadah yang berisi cairan asam klorida ditemukan di dalam kantor perusahaan Glico. Di wadahnya ini juga terdapat semacam notes gitu yang bertuliskan bahwa kejadian kebakaran dan cairan asam klorida ini adalah ulah dari duo fulan. Aksi dari duo fulan itu tidak sampai di situ aja, bahkan semakin parah. Pada bulan April tahun 1984, perusahaan Glico dan media masa di kota Osaka, Jepang itu mendapat surat yang berisi ancaman. Ancamannya ini bilang bahwa duo fulan telah menyisipkan racun cyanida di beberapa permen yang dijual oleh perusahaan Glico. Nah, permen yang sudah disisipkan racun ini diletakkan di beberapa tempat minimarket yang tersebar luas di Jepang. Dua fulan meminta uang sejumlah 480 ribu dolar Amerika Serikat atau senilai 7,5 M kalau dirupakan ya, sebagai tebusan. Selain itu juga, duo fulan akhirnya memperkenalkan dirinya. Pada saat itu, mereka memperkenalkan dirinya dengan sebutan monster dengan 21 wajah. Tentu ya, ancaman dari monster dengan 21 wajah ini mengakibatkan panik di masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang pada saat itu sangat berhati-hati tuh dengan belanjaannya, terutama ke produk yang dijual oleh perusahaan Glico. Mereka semua takut, kalau-kalau makanan yang tadinya untuk cemilan, malah jadi makanan yang bisa ngebuat lo meninggal. Perusahaan Glico juga pada saat itu ya, diketahui menarik seluruh produknya dari seluruh toko yang ada di Jepang. Dikabarkan perusahaan Glico itu sempat mengalami kerugian hingga 21 juta dolar Amerika Serikat. Akibat kerugian ini, nilai saham di perusahaan Glico itu turun dan banyak tuh para pekerja di perusahaan Glico diberhentikan. Karena masyarakat panik dan juga perusahaan Glico mengalami kerugian yang sangat besar, kepolisian Jepang akhirnya dituntut tuh untuk menangkap sekiranya siapa dalang dibalik monster dengan 21 wajah. Polisian Jepang itu meninvestigasi kasus ini secara mendalam dan juga luas. Mereka bener-bener memeras keringat mereka lah. Di satu sisi, produk Glico yang tersebar itu kan ditarik lagi tuh dan diperiksa apakah emang bener ada tuh racunnya atau tidak. Dan hasilnya adalah tidak ditemukan satu racun pun di produknya Glico. Dari sini, polisi agak sedikit bingung ini ancamannya beneran atau enggak? Apakah ini cuma prank aja? Entah ini prank atau bukan ya, kepolisian Jepang bersikeras untuk menangkap monster dengan 21 wajah. Sayangnya, walaupun sudah diinvestigasi bagaimanapun juga, kepolisian Jepang masih aja tuh belum menemukan atau menangkap monster dengan 21 wajah. Hal ini menyebabkan frustasi di masyarakat Jepang dan juga perusahaan Glico. Yang menariknya adalah, monster dengan 21 wajah juga frustasi dengan kinerja kepolisian Jepang. Sebelum gue lanjut ya, sekedar info, kinerja kepolisian Jepang pada tahun-tahun tersebut itu termasuk ke dalam tingkat yang hampir sempurna. Diketahui ya, tingkat keberhasilan kepolisian Jepang dalam memecahkan misteri pembunuhan itu mencapai 97 persen. Yang artinya, hampir setiap kasus misterius pembunuhan di Jepang itu terpecahkan. Selain itu juga, tingkat keberhasilan kepolisian Jepang dalam memecahkan kasus pencurian itu mencapai 55 persen. Yang artinya, kalau lo kemalingan atau pecopetan dan lo lapor polisi, sekitar 55 persen kemungkinan itu barang lo bakalan kembali dan malingnya itu bakalan ditangkap. Kalau gue boleh simpulkan ya, tingkat keberhasilan kepolisian Jepang dalam memecahkan kasus pada saat itu, itu nyaris sempurna. Walaupun tingkat keberhasilan kepolisian Jepang ini nyaris sempurna, monster dengan 21 wajah belum juga ketangkap. Monster dengan 21 wajah itu kayak, hmm, mana nih polisi yang katanya sempurna? Kok gue belum ketangkap-tangkap? Karena hal ini, monster dengan 21 wajah itu kayak frustasi dan memberikan surat yang berisi hinaan dan juga petunjuk kepada kepolisian Jepang mengenai modus operandi mereka. Isi suratnya kurang lebih seperti ini nih. Pada polisi yang bodoh, apakah lo idiot? Ada banyak kepolisian Jepang. Apaan aja sih kerjaan lo? Kalau lo bener-bener profesional, lo pasti udah menangkap kita. Karena lo ketinggalan jauh banget, kita akan memberikan lo petunjuk. Monster dengan 21 wajah lalu menjelaskan bahwa pada saat mereka masuk ke perusahaan Glico, mereka mengendarai mobil yang warnanya abu-abu. Mereka juga bilang kalau mereka masuk dari pintu depan dan menggunakan gerobak sampah untuk menaruh cairan asam klorida. Mereka juga kasih tau tuh, sekiranya supermarket tempat mereka belanja kebutuhan sehari-hari. Lalu isi suratnya, lanjut lagi nih. Jika lo pada masih aja belum bisa menangkap kita dengan petunjuk ini, lo berarti hanyalah maling dari uang pajak. Apa mesti kita culik juga kepala kepolisian Jepang? Lalu pada tanggal 26 Juni tahun 1984, monster dengan 21 wajah mengirimkan surat ke kepolisian Jepang dan juga media masa. Isi suratnya kurang lebihnya adalah menyatakan kalau monster 21 wajah ini sudah selesai mengganggu perusahaan Glico. Si monster itu menyampaikan permintaan maafnya kepada Katsuhisa, pemimpin perusahaan Glico yang jadi pusing nih negara kelakuan si monster. Walaupun si monster itu menyatakan bahwa dirinya telah selesai, kepolisian Jepang dan juga masyarakat Jepang ini dibuat bingung. Secara singkatnya, sampai disini, si monster itu kayak menculik Katsuhisa lalu dibebaskan. Mereka juga meminta uang tebusan tapi gak dikasih sama perusahaan Glico dan yaudah gak apa-apa. Mereka juga menacuni produk-produknya Glico tapi nyatanya tidak ditemukan tuh racun di produknya Glico. Terus tau-tau, mereka udahan begitu aja. Kepolisian Jepang ini kayak bro, apa jangan-jangan semua ini prank ya? Kepolisian Jepang tuh kayak wah aneh nih. Lalu dua hari kemudian, pada tanggal 28 Juni tahun 1984, monster dengan 21 wajah kembali beraksi. Mereka memang sudah selesai dengan perusahaan Glico, tapi belum selesai dengan perusahaan lain. Pada saat itu ya, mereka mengirimkan surat ancaman kepada perusahaan makanan Jepang yang bernama Marudai. Modus operandinya kurang lebih sama. Si monster itu bakalan memberikan surat ancaman dan meminta uang tebusan kepada perusahaan Marudai. Nah, tidak seperti perusahaan Glico ya, perusahaan Marudai itu bersedia tuh memenuhi permintaan uang tebusan dari si monster. Si monster lalu meminta perusahaan Marudai itu menyuruh salah satu karyawan naik kereta yang menuju ke Kyoto sambil juga membawa koper yang berisi uang tebusan. Pada saat itu, si monster bilang kalau karyawannya ini harus memperhatikan tanda berupa bendera putih. Kalau sekiranya si karyawan melihat bendera putih, maka itu adalah tempat di mana si karyawan itu menaruh uang tebusannya. Yaudah deh, perusahaan Marudai itu menyanggu pituh permintaan dari si monster. Tapi, plotisnya adalah perusahaan Marudai itu tidak menyuruh salah satu karyawannya, melainkan meminta bantuan polisi untuk mengantarkan uang tebusan. Si polisi ini bakalan menjadi undercover, bakalan menyamar menjadi salah satu karyawan perusahaan Marudai. Harapannya adalah sang polisi yang menyamar ini bakalan menangkap si monster ketika di lokasi mereka menaruh uang tebusan. Sang polisi pun menyamar. Sang polisi yang menyamar ini pun pergi tuh naik kereta sambil bawa koper berisi tebusan. Pas di dalam kereta, menurut kesaksian si polisi, dia merasa kayak lagi diawasin, kayak diliatin terus. Si polisi ini curiga sama salah satu perumpang kereta yang badannya itu bentukannya besar, rambutnya pendek, berkacamata, dan matanya seperti rubah. Kurang lebih wajahnya ya seperti ini. Cuman si polisi itu tidak menangkap orang ini karena takutnya si polisi malah salah tangkap dan membuka penyamarannya sendiri. Yaudah deh, si polisi setia aja tuh di kereta sambil memperhatikan atau mencari tanda berupa bendera putih. Si polisi diem aja tuh dan berusaha beka dengan sekitarnya. Sampai sekiranya kereta yang ditumpanginya ini mencapai stasiun terakhir yaitu stasiun kota Kyoto. Pas itu, polisi bingung sejauh perjalanan ini itu gak ada tuh tanda berupa bendera putih. Yaudah deh, si polisi keluar dari stasiun dan pas itu juga si polisi notice bahwa pria dengan mata seperti rubah ini itu juga ikutan turun. Pas itu, polisi tuh mencari tuh bendera putih di stasiun Kyoto tapi gak ketemu-temu. Alhasil, si polisi naik lagi kereta dan balik menuju Osaka. Pas itu juga, pria dengan mata rubah itu ikutan naik kereta yang sama dengan polisi. Nah, pas di dalam kereta, si polisi ini berinisiatif nanti untuk turun di kota Takatsuki, kota yang ada di tengah Kyoto dan Osaka. Pas si polisi turun, pria dengan mata rubah ini juga ikutan turun, tapi pria dengan mata rubah ini langsung naik kereta lagi yang menuju kota Kyoto. Sekarang, si polisi ini yang balik membuntuti pria dengan mata rubah menuju ke stasiun kota Kyoto. Sayangnya, si polisi ini kehilangan jejak dan pria bermata rubah ini menghilang begitu aja. Hasil dari buntut-buntutan ini adalah monster dengan 21 wajah tidak menerima tuh uang tebusannya dan yaudah selesai begitu aja. Polisi dan Jepang pada saat itu geregetan dan bingung ini monster maunya apa? Lalu, pada bulan September tahun 1984, monster dengan 21 wajah lagi-lagi mengirimkan surat ancaman ke perusahaan makanan. Kali ini, perusahaan yang mereka serang adalah perusahaan Morinaga. Pada saat itu, si monster memberikan ancaman sekaligus juga meminta uang tebusan sebesar 410 ribu dolar atau sekitar 6 miliar rupiah. Namun, tidak seperti perusahaan Marudaya, perusahaan Morinaga ini melaporkan bahwa mereka tidak akan memberikan uang tersebut ke si monster dan juga tidak mau tuh bermain-main dengan sandiwara ini. Akibatnya, pada bulan Oktober tahun 1984, monster dengan 21 wajah mengirimkan surat ancaman lagi. Tapi bukan ke perusahaan makanan, melainkan ke media masa. Kali ini, suratnya ditujukan kepada seluruh ibu-ibu yang ada di Jepang. Di dalam suratnya, kurang lebihnya adalah si monster memberitahu bahwa mereka telah memasukkan racun berupa potasium cyanida ke makanan yang dijual oleh perusahaan Morinaga. Disebutkan juga bahwa jumlahnya itu mencapai 20 bungkus dan sudah tersebar di toko-toko. Setelah menerima surat ini, kepolisian Jepang berupaya tuh menggeledah toko-toko yang ada di Jepang. Hasilnya adalah bener banget tuh. Mereka menemukan banyak sekali makanan hasil keluaran perusahaan Morinaga yang dikemasannya itu ada label bertuliskan bahaya mengandung racun. Pas makanannya ini dibuka dan diperiksa di laboratorium, bener banget dong makanan yang ini mengandung racun potasium cyanida. Setelah temuan ini, monster dengan 21 wajah mengirimkan lagi surat yang memberitahu bahwa mereka bakalan memasukkan lagi tuh racun ke makanan. Tapi jumlah makanannya sekarang gak 20 bungkus melainkan 30 bungkus dan tidak ada label peringatan. Hasil dari kejadian ini adalah sejumlah 40 ribu anggota polisi ditugaskan untuk mengawasi toko-toko seperti minimarket dan juga supermarket. Harapannya adalah dengan penjagaannya banyak polisi ya, gak ada lagi tuh produk-produk makanan yang diracunin dan juga bisa ketangkep tuh si monster. Pas itu, kepolisian Jepang akhirnya menemukan semacam petunjuk penting nih dari hasil penjagaan. Jadi, pas polisi lagi memeriksa seluruh kamera CCTV yang ada di toko-toko di Jepang ya, mereka menemukan penampakan satu pria yang terlihat mencurigakan. Perapakah satu pria yang mencurigakan ini menggunakan baju jas rapih dan juga mengenakan topi. Di dalam video CCTV terlihat ada seorang pria kayak menaruh barang kembali ke rak makanan yang ada di toko. Polisian Jepang menduga bahwa dia adalah monster dengan 21 wajah. Sayangnya, penampakan pria ini berasal dari kamera CCTV yang udah jadul banget yang kualitas gambarnya itu bener-bener low quality. Alhasil, pria ini tidak berhasil diidentifikasi oleh kepolisian Jepang. Selain penampakan dari pria misterius ini, polisi juga mendapatkan telepon yang besar dugaan berasal dari monster dengan 21 wajah. Isi teleponnya adalah lagi-lagi si monster kayak meminta uang tebusan. Sampai saat ini, polisi menduga bahwa monster dengan 21 wajah adalah seorang laki-laki yang kecederasannya tuh luar biasa. Anehnya adalah pas suara dari telepon tadi itu dianalisa lebih dalam lagi, ternyata suara ini merupakan suara ibu-ibu dan juga suara anak kecil. Jadi suaranya tuh kayak ada anak kecil gitu yang menyuruh ibu-ibu untuk menelpon polisi dan bilang taruh uangnya di belakang bangku yang ada di halte bus. Polisian Jepang ini makin dibuat bingung, kok bisa-bisanya ada anak kecil yang nyuruh ibu-ibu untuk meminta uang tebusan ke polisi. Lalu selama beberapa bulan ke depan ya, monster dengan 21 wajah terus-terusan memberikan ancaman kepada banyak sekali perusahaan makanan. Dari informasi yang gue dapat ya, kurang lebih sekitar 30 perusahaan makanan menerima ancaman dari monster dengan 21 wajah. Modusnya sama semua, si monster itu bakalan memberikan ancaman sekaligus juga meminta uang tebusan. Dari 30 perusahaan makanan yang menerima ancaman ini, banyak tuh diantara mereka yang mau membayar uang tebusan. Tapi, tidak ada satupun uang tebusan yang diterima oleh si monster. Mereka bakalan menolak untuk menerima uang tebusan. Sampai saat ini, kepolisian Jepang udah bingung dan kewalahan. Mereka merasa kayak bener-bener dibodohin oleh monster dengan 21 wajah. Di satu sisi, kepolisian Jepang juga mendapatkan serangan kritik dari masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang ini mulai ragu tuh dengan kinerja kepolisian Jepang yang tidak mampu menangkap monster dengan 21 wajah. Kalau kepolisian Jepang tidak bisa menangkap si monster, masyarakat Jepang tuh khawatir takut-takut barang belanjaannya mereka itu malah mengandung racun. Lalu, pada bulan Agustus tahun 1985, kasus monster dengan 21 wajah mencapai akhirnya. Salah satu inspektor kepolisian yang bernama Soji Yamamoto ditemukan meninggal di rumahnya. Soji diketahui adalah salah satu inspektor kepolisian yang bertanggung jawab atas investigasi kasus ini. Dia ditemukan di rumahnya dalam kondisi tidak bernyawa karena dia membakar dirinya sendiri. Dalam surat wasiatnya, dia merasa malu karena dia tidak bisa memecahkan kasus monster dengan 21 wajah. 5 hari setelah berita meninggalnya inspektor Soji Yamamoto, monster dengan 21 wajah lagi-lagi mengirimkan surat ke kepolisian Jepang. Suratnya kurang lebihnya seperti ini. Soji Yamamoto meninggal dengan jantan seperti laki-laki. Maka dari itu kita memutuskan untuk memberikan beliau bela sungkawa. Kita juga memutuskan untuk menghentikan aksi ancaman kita kepada perusahaan makanan. Kalau-kalau ada yang mengancam perusahaan makanan, itu bukanlah dari kita, melainkan dari pihak yang ingin meniru kita. Kita adalah orang jahat. Kita memiliki banyak hal untuk dilakukan selain mengancam perusahaan makanan. Sangat menyenangkan menjalani hidup sebagai orang jahat. Tertanda monster dengan 21 wajah. Setelah surat ini dikirim, si monster itu tidak terdengar lagi. Tidak ada juga tuh ancaman yang dikirimkan oleh si monster ke perusahaan makanan. Tidak ada juga makanan yang ditemukan beracun di toko-toko minimarket atau supermarket. Dengan surat tadi ya, monster dengan 21 wajah resmi memberhentikan aksinya. Walaupun begitu, sampai sekarang tidak ada yang mengetahui tuh siapa dibalik monster dengan 21 wajah. So, itu tadi adalah cerita tentang manusia atau monster dengan 21 wajah. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horror, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan layar ini karena disitu gue akan membahas 3 foto yang memiliki kisah mengerikan. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Good night. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.